Ya, Bapak Biasa punya lumbung suara di Aceh, Partai Persatuan Pembangunan tawarkan berbagai program nyata bagi masyarakat. Mengawali masa kampanye pemilih 2024, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono ini mengunjungi kota Loksemawe, Aceh. Mardiono mengatakan partainya akan senantiasa memperjuangkan rakyat Aceh yang memiliki lumbung suara lewat berbagai program yang ditawarkan. Salah satunya terkait program akses permodalan bagi masyarakat sesuai bidangnya. Mardiono juga meminta agar masyarakat Aceh dan Kader bersama-sama memenangkan Capres Ganjer Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Sebab keduanya dinilai memiliki program rekam jejak dan keberpihakan yang baik terhadap rakyat di Aceh. Ini yang harus banyak diketahui bagaimana keberpihakan dan perjuangan Pak Mahfud MD terhadap rakyat Aceh. Yang selanjutnya juga Pak Mahfud, Pak Ganjer memiliki program bagaimana untuk memperjuangkan para guru ngaji, para marbot. Itu diberi atensi, diberikan honor agar apa. Karena para guru ngaji, para marbot ini adalah penjaga moral anak-anak bangunan.